Benci kita, aliran darah kita, detak jantung kita, dan lain sebagainya. Kita cuma pandanya mengawati. Tetap tenang, enggak terpengaruh oleh apapun. Nah, di sana ya. Tenggu juga bilang, bilang tadi. Tenggu, jangan baluk. Misi ya, misi mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Dan sekaligus untuk mengajak kalian untuk dikerjalan. Mudah-mudahan dalam perjalanan dikerjalan nanti kita menemukan sesuatu yang memang bisa mengingatkan kita. Supaya kita lebih tak korup, lebih mendekat sama-sama pencipta. Yuk, kita selanjutnya. Yuk. Aduh, memang payah ya. Makutnya banyak lokasi-lokasi yang memang misterius dan mempunyai ciri khas masing-masing. Tapi kita perlu mempelajari itu. Tadi kan katanya di sana itu bisa ada tombol yang bisa masuk ke alam gaib. Itu saya rasa itu enggak masuk akal. Tapi ya kita perlu mengkajinya. Di mana ya lokasi itu ya itu dimaksud. Jadi kalau Tadi dari parkiran itu Kolay lebihnya ke si masuknya ada 3 kilo ya. Kita sekarang udah sekitar 2 kilo lebih lah. Ya udah deket lah dari sini. Yuk, mudah-mudahan. Ya kalau kamu kecapean. Ya hampir sampelah. Di sini mah ada tuang es. Emang kalau ada tuang es kamu punya duitnya. Ya hampir ada gratisan. Ya tenang ya. Barangin sedikit kita ketemukan nih udah mulai ciri-cirinya kan udah ada batu-batu ini ya. Jadi udah ciri-cirinya itu katanya sih kalau udah deket loh ya gini nih. Kemungkinan sih dari itu tuh ada mahutnya kayak tugu pintu masuk tuh disana tuh. Kuali lebihnya disana kemungkinan. Aduh tenang aja. Ya kita tuh harus tetap bangkitkan spirit kita. Spirit itu semangat ya. Spirit yang datang dari dalam. Bangkit dari dalam. Gaknya keluar. Akhirnya nanti mendapatkan yang luar biasa. Seperti layaknya itu ayam itu ketika menetas itu dari dalam. pecahnya lho. Nah nanti mendapatkan yang lebih baik daripada kita pecah malah mati bisa mati gitu kan. Iya. Lihat sini. Iya. 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 Kita sudah memasuki aeranya ini area dimana memang ada kontak energi. Jadi antara energi kita. Kita semua kan punya energi. Energi listrik. Rede kita. Seolah tavalla tuh ada semburan-semburan yang akhirnya mengikat kita. Ini sini. Oke, kita sambungan saja daripada tanggung tanggung. Assalamualaikum. Kepada siapa saja mahluknya Allah yang ada disini. kami mohon izin untuk memasuki arah sini dan kami mohon maaf apabila kami mengganggu dan tidak sengaja kami injak atau kesenggol kami mohon maaf, kami tidak melihat kalian tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman yuk itu suara yang datang yang keluar dari mulut itu namanya energi energi suara jadi kan ada banyak berbagai energi saya sih gak percaya ya di sini ada energi ini yuk penerasaanmu saja aduh 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 apa ini? ada yang nabok ini? nah itu makanya itu ya jadi orang jangan suka ngomong sembarangan pandai menjaga lidah nanti biar tidak di itu sama itu, itu tadi energi yang sini kontak sama kamu energi apa ini yuk? kok pisang apa? ada energi ini yuk? hehehe tapi pisang gigi maja ini gigi maja kok bisa nabok saya ini yuk? toyur juga gigi maja ini sedar dulu nih lokasi sebelah mana sih? tadi katanya kan di sini ada tombolnya jadi begini artinya ketika itu megang tombol itu dipegang gitu katanya itu kita bisa masuk ke alam gaib gitu maksudnya entahlah kita kaji lagi nanti ketemu belum ketemu sih dimana sih tombolnya sih? di bagian-bagian ya iya saklar lah gitu maksudnya kalau zaman sekarang dikotain elektronik alibat ya ada tombolnya ya ya iya itulah apa namanya dari zaman dahulu itu sudah menciptakan sebuah teknologi ya zaman sekarang kan hanya mencontoh daripada teknologi lama cuma diperbaharui gitu udah sini sini nih disini ini perhatikan nih apa ini jok? disini tempat apa namanya nih? apa ini? dimana tempat ini kemungkinan dimahut ini nih jadi pertapaan disini kan ini ditetap oleh sebuah nah bahasa ininya tehl-tehel ini untuk duduk disini kemungkinan dilapisi dengan karpet disini ya lantai dulu lalu dimahut dengan tombol itu mana nanti aduh saya cari dulu aduh tombol oh ini nih katanya disini ada tiga tombol sih katanya sih aduh lom mungkin selatunya itu tuh selatunya ini mungkin sih ya nah ini nih selatunya ini kemungkinan ya jadi kemungkinan orang disini lagi bertapa ya atau duduk bertenang meditasi lalu megang ini ini ya eh memang ada energinya memang ya jadi memang ini sudah di install atau disetel dengan cara seperti itu disitu ada energi dibatuhin ini meskipun batuhnya seperti biasa makanya kadang-kadang orang bisa hilang tanpa kalau ada yang tidak memimpingnya nah ini nih tombol ini nih serasa ini masuk akal ya kayak film-film aja gitu jadi gini maksudnya nih pegang ini jadi gini loh yang saya maksud bukan kita pergi ke alam gaib itu dengan raganya tapi dimana orang dengan lagi meditasi contoh seperti ini duduk ya maaf menghadap sana misalkan ini diberikan sugesti oleh mungkin judul kuncinya disini rasakan disini ada energi alam disini megang ini nah setelah pegang kita duduk sini kita lagi itu akan lebih nyaman hati kita untuk apa lebih apa namanya ke alam sana alam dunia ini maksudnya tetap berkoneksi artinya lebih tenang nyaman batinnya tidak gemperusung makanya akan terkoneksi maksudnya jadi mendapatkan berbagai petunjuk setelah itu jadi alam gaib yang dimahut bukan alam gaib yang disana alam setan bukan tapi alam didi kita makanya meditasi kan di dalam didi kita itu ada berbagai yang kita lalui setelah kita meditasi gitu jadi ada alam fisik alam mental alam atrik alam astral alam sumung gitu maksudnya jadi itu dia maksud ini megang itu dulu kuncinya ini sebagai sugestik lah ya terus yang kedua nanti saya cari lagi ntar dulu cari lagi di sebelah sini apa mungkin ya oh mungkin ini nah udah disini nih mungkin ini juga ini nah berarti ini masuk ya betul nih ada energi juga nih ini sudah di install ibaratnya zaman sekarang itu di install atau di install dengan cara seperti itu nah ini pegang ini itu ada energi seolah itu ada rasa merinding yang kesini ini artinya koneksi dengan energi kita sehingga nanti cupumanik astagina atau namanya ini kundalini ini aktif ya aktif bisa menyebar kesana keseluruh tubuh akhirnya kita bisa lebih terkoneksi lebih nyaman lebih nyaman gak seperti itu maksudnya berarti ada berbagai tombol disini yang memang diciptakan untuk mensugestikan daripada si pertapa yang baru kalau sudah yang serbiasa tidak harus memakai tombol ini bisa maksudnya ya udah dengar saya ngomong coba dipegang aja coba biasa di bilang tombol ini dipegang aja coba siapa yang bikin tombol ini saya pegang dulu sentuh sentuh biasa aja ini coba dipegang lagi lebih tenang saya enggak merasakan apa apa ini ya pegang lagi ini takut bohong ini ya eh apa ini ada semutnya apa ya ya itu ya namanya itu ya kalau orang-orang yang biasa artinya itu tidak akan terkoneksi karena beda-beda dimensi ini harus dengan satu dimensi dimana orang yang betul-betul mau melakukan ini dengan yatim sama sama kalau kamu melakukan doa kepada Tuhan tidak yakin ya tidak ada koneksi apa-apa kamu datang kalau seorang keyai batinmu tidak yakin bahkan kamu tidak menghormati orang yang itu sama tidak akan koneksi karena apa yang mengejabat itu kan Tuhan bukan si orang itu gitu mereka kemudian tanamkan yakin dalam diri kamu nanti akan nyambung doamu sampai ke sana gitu jangan salahkan Tuhan jika tidak dijabah ya ini sebagai patokan atau mengunci pikiran kita gitu maksudnya mengunci kita kalau kita gak mengunci nanti bisa kita kesana kemarin pikirannya mikirin ini mikirin itu mikirin utang mikirin istri mikirin apa sengaja nah makanya tidak fokus doanya gitu maksudnya gitu ya apa saya kok gak fokus ya ya makanya harus fokus lebih tenang nanti akan ada energi energi apa ini ini bayangnya ini aja lebih tenang ini ada cahaya apa tuh matahari coba dirasakan dalam kulit kamu ada kerasa gak ada hangat-hangat oh merasakan apa ini kan saya merasakan pusing ya nanti memang kamu tuh perlu dikupiak dulu atau dicusi dulu di api neraka biar mudeng dicuci kok pake api ya iya karena ada apa gak ada sabun di sana ya patah bilang kalau mau ke surga kalau biar sempurna dicuci dulu di neraka biar nanti paham gitu biar bersih suci aduh disini-sini aduh ini dirasa ada ruangan lagi nih berarti disini ada tombol-tombol lagi kemungkinan nih ini mungkin disini yang di alam suwung kemungkinan nih atau juga kan ada berbagai alam mungkin disini alam mental dimana disini alam mental ini tak dulu saya coba ya masuk dulu disini nah disini di alam mental sini dimana orang sering dijumpai oleh sosok-sosok dalam pertabannya seperti sosok nyiblorong seperti sosok apa yang lainnya seperti genderwo atau apa itu namanya kita di alam mental dimana kita kalau melihat seperti itu kita takut kita mundur ya gak kuat misalnya ya udah gak dapat apa-apa tapi kalau disini kita dapat disini kita akan sukses sukses kalau sudah melewati masa itu nah ini alam mental dimana sosok-sosok itu bukan itu karena kita sendiri menciptakan kita apa memproyeksikan seolah-olah saya sosok nyiblorong saya sosok ratu mana sosok itu dalam alam mental kita sendiri bukan dari asam mata-mata itu tapi kita yang menciptakan sebenarnya itu apa tersasar kita ketakutan lebih-lebih dia makanya itu ya nanti mudeng lah ya nanti ke alam sana itu alam suwung ya itu suwung jadi kita sudah gak memikirkan apa-apa gak memikirkan apa-apa gak memikir beban apa-apa tidak tahu buruk tidak tahu baik tidak tahu apa yang terakhir kita suwung gak berpikir apa-apa cuma mengamati mengamati keadaan kita keamalah kita benci kita aliran darah kita detak jantung kita dan lain sebagainya kita cuma pandangnya mengamati gitu tetap tenang gak terpengaruh oleh apapun seperti itu nah disana ya ih nanti dulu nanti kita pelajari dulu nih disini nih ada apa nih ini sekayaknya mau takutin ya makanya itu kita pelajari dulu pelan-pelan ya ini tempatnya sempit nih apa nanti kepelajari nih yang mana yang mana yang mana sini ke sini oh mana ya sini sini ini ini malah gak muat ini 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 seolah-olah ini apa ini 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 si gendera ini ya apa ini makanya kamu shhh jangan kena gitu di tempat pinggir jangan kena gitu ya jangan saru jangan saru jangan baluk jangan baluk misi ya misi mbak misi misi cuman perhatikan aja misi misi maaf 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 perhatikan nih kamera kelihatan gak bibirnya contor ya kenapa ini shhh jangan baluk gitu gini ya ini kemunggian ini adalah salah satu pertapa zaman dahulu entah udah berapa tahun ya hingga sampai seperti ini diantaranya ini olah yang sudah sempurna ya bukan berarti sempurna itu mati tapi ini sebenarnya keandaranya sudah meninggal di sini sudah takdirnya ya memang sudah seperti itu bertapa tidak harus menjadikan orang mati maksudnya tapi tidak jadi mati itu berbagai sebab dalam kehidupan dunia ini diantara di sini ada orang yang meninggal di sini ya ini kemungkinan dulu tapi ada energinya nih misi assalamualaikum mohon maaf mbak kami di sini lagi bikin film mohon maaf sekali menelusuri di tempat-tempat seperti ini apakah betul yang diceritakan orang katanya itu ketika memegang tombol itu bisa masuk ke alam gaib gitu maksudnya saya hanya mencari itu jadi ini memang apa ini hanya sebagai penggambar saja ya ketika ini tombol ketika tombol diaktifkan ya ini ada energi yang masuk di sini jadi ada koneksi di area sini ini bukan yang dimaksud manusia yang dimaksud ya tapi hanya sebagai penggambar sebagai alam mental di mana dia suka kayang atau gerantayangan di sini orang yang bertapa melihat ini kok dia ketakutan gagal tapanya gitu gagal melitasinya gitu kita harus di uji di uji dengan rasa takut rasa apa gitu dimana kalau kita melihat makhluk seperti ini kok takut yaudah gagal ini contohnya seperti ini ya takut gak kamu wah saya biasa aja ini ya biasa aja ya wah ada temannya kalau sendirian takut ini ya ya makanya itu nanti kamu kembang kembang ini bisa ingin lagi nanti ya kan itu berdurasi itu apanya tombolnya ya mungkin masih ada ini nonggol nih kepas kebetulan ada kamera di channel ya nanti beberapa mungkin bisa hilang lagi nih ya terima kasih sudah muncul di sini ya kebetulan sekali kapas kelami bawa kamera ya mohon maaf jadi bisa kami ke kesimpulkan ini teman-teman kesimpulannya adalah kita lebih menenangkan jiwa menenangkan batin jangan mudah untuk di kuasai oleh pihak luar ya kita itu batin kita selama ini atau pikiran kita dikuasai oleh pihak luar sana tapi bagaimana secara kita bisa mengendalikan itu kita kuasai diri kita sendiri ya artinya kita yakin dengan pribadi kita dengan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita karena di luar sana itu hanya sebagai provokasi atau bahkan menguasai diri kita sendiri sehingga kita tersesat gitu maksudnya jadi ada makna yang mendalam dibalik semua ini bisa jadi maka saya sering bilang kita itu bukan kita ya kita selama ini disetir atau dikuasai oleh orang lain gitu bagaimana kita bisa menguasai kita ya kita sendiri yang mau bangkit spirit kita bangkitkan spiritnya biar kita tidak dikuasai oleh orang lain kita ini terjajah gitu maksudnya diri ini yang terjajah oleh orang lain gitu mudah-mudahan kalian mudeng lah ya yuk kita turun yuk udah udah mbah kami mohon pamit terima kasih sudah menampakkan diri disini insya Allah bisa kami serap ilmunya dan kami bisa membagikan kepada teman-teman yang memang bisa menangkapnya kalau memang diantara teman-teman kami yang belum menangkap ya sabar saja insya Allah suatu saat akan menangkap tapi saran saya jangan marah dulu ya jangan urat api ya oke oke parang mbah yuk kemana lagi nih ya udah kita kelar lain tempat yuk ke lain tempat mana ini itu tempat sana aduh pindah lagi nih ya ya nanti kalau sudah selesai selesai kok aduh satan apa orang ini ya padang matanya ini eh hidungnya pesek ini ya hehehe wajimatnya kok enggak ini ya ya gerak ini ya ya sini makanya itu nanti nyokot nyokot tuh kan tuh kan oh ya makanya itu udah ada kan tuh kayak bilang tadi udah durasinya durasinya apa ini makanya cuma berapa menit disini coba lah udah tinggalin aja udah tinggalin aja yuk pulang aja yuk udah pulang aja yuk makanya kayak jaring bilang tadi jangan cukup menyepelekan hal-hal yang kecil ya yang seolah-olah tidak mungkin tapi kamu tidak tahu ilmunya muda-muda menilai buruk orang ilmu apa lagi ah udah yuk hmm Alhamdulillah sahabat semuanya memang ada beberapa apa yang perlu kita petik dibaliknya sesuatu yang samar-samar ya memang terlihat atau terdengar seolah-olah itu tidak mungkin bahkan orang yang mendengar itu mencibirnya bahwa jadi itu ada tombol-tombol yang bisa masuk ke alam kain wah ini kan seolah-olah itu tabu ya jadi itu adalah sebuah pemaknaan sebuah bahasa kias dan juga sebagai sugesti sebagai orang yang pemula untuk belajar meditasi ada tombol-tombol itu sendiri itu dirasakan energi bisa masuk ke berbagai tingkatan alam-alam itu gitu ya mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa mengambil hipokitifnya untuk kita lebih tak korup mendekat sama-sama kita dengan kepercayaan kita masing-masing terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menurut jibar jibur selamat menurut selamat menurut